Intro Perkenalkan, saya Jefta Tobing Dan sehari-hari saya berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Mungkin kedengerannya profesinya ribet gitu ya Tapi masyarakat umum mengetahui saya sebagai dokter bedah tulang Walaupun yang dibedah sebenarnya lebih banyak daripada tulang saja Sendi, otot, saraf, dan lain sebagainya Dan pada kesempatan kali ini pun saya mau membagikan kepada teman-teman sekalian Sebuah konsep tentang kesehatan tulang Atau bahkan kesehatan secara umum Dari sudut pandang yang berbeda Kenapa? Karena saya percaya bahwa selalu ada 6 sisi dari sebuah kubus Kalau kita lihat hanya dari satu sisi kita hanya lihat persegi Tetapi kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang baru kita melihat the whole thing sebagai sebuah kubus Nah dari sudut pandang unik apa? Saya mau mencoba membicarakan tentang kesehatan tulang dalam hubungannya dengan keuangan atau finance Nggak salah dok, kok dokter ngomongnya keuangan? Biasanya kan dokter ngomongnya kemanusiaan, kesehatan, dan lain sebagainya Ya jadi singkat cerita memang saya memiliki ketertarikan khusus di bidang finance atau keuangan Karena di satu titik pada saat saya lulus spesialis ortopedi Saya menyadari bahwa sebentar lagi saya harus mengatur keuangan saya Saya harus mencari nafkah untuk keluarga saya Sehingga saya putuskan untuk mempelajari finance secara lebih mendalam Supaya saya bisa mengerti Dan ternyata di pembelajaran saya, saya semakin dalam tertarik untuk mempelajari dunia keuangan ini Dan menariknya justru setelah saya belajar mengenai keuangan Saya menemukan satu hal mengenai kesehatan yang bahkan tidak saya dapatkan selama saya menjalani pendidikan kedokteran Dan sebagai gambaran saja, saya masuk studi kedokteran itu 2005 Saya menyelesaikannya sebagai seorang spesialis tahun 2019 Artinya saya menghabiskan 14 tahun waktu untuk belajar tentang kesehatan, anatomi tubuh manusia, dan seterusnya Tetap saja ada satu hal yang saya miss Dan saya pelajarinya justru pada saat saya belajar tentang finance, tentang keuangan Nah hal apa itu, saya mau cerita sedikit dulu Jadi pada akhir bulan Oktober tahun 2020 Kita memperingati hari osteoporosis sedunia Atau World Osteoporosis Day Dan waktu itu ada teman dokter yang mengajak saya untuk bicara deh di Instagram live mengenai osteoporosis Dan sebagai gambaran, osteoporosis itu penyakit apa? Mungkin sudah sering dengar, masyarakat sering menganggap ini adalah penyakit pengeroposan tulang Atau tulang yang keropos secara perlahan Dan menurut saya penyakit ini unik Kenapa unik? Karena dia dikenal sebagai the silent killer Sebuah penyakit yang membunuh seseorang perlahan-lahan Sebagai kontras, kalau misalnya seseorang terkena penyakit jantung Dia langsung sakit dada, bisa langsung pingsan, dan langsung jatuh dalam kondisi kritis Osteoporosis tidak seperti itu Dia lebih pelan-pelan Dia lebih subtle Pengeroposan tulang tidak akan dirasakan oleh siapapun Pada saat itu terjadi, tidak ada yang merasakan gejala apapun Sampai suatu saat, di hari tua kita Tiba-tiba hanya karena peristiwa yang sederhana Seperti kita terpleset di kamar mandi Kita sedang berjalan, lalu tersandung oleh karpet Terjadilah patah tulang Karena tulang kita sudah keropos Dan kita tidak mengetahuinya sebelumnya Akibatnya paling sering terjadi patah bonggol paha atas Orang jadi tidak bisa berjalan Patah tulang punggung Atau patah pergelangan tangan Kalau misalnya orang tua tidak bisa berjalan Kemudian jadi berbaring terus Baru kemudian banyak penyakit-penyakit lain yang menyerang Penyakit yang sebelumnya sudah ada jadi lebih berat Infeksi paru bisa terjadi Sehingga bisa menyebabkan kematian Atau kalaupun tidak menyebabkan kematian Dia akan merenggut kualitas hidup seseorang Yang tadinya bisa berjalan Jadi harus di kursi roda Yang tadinya masih bisa ke pasar setiap hari Harus berjalan dengan rasa nyeri di punggungnya setiap hari Jadi oleh karena itu osteoporosis adalah sebuah masalah Yang mungkin tidak kita sadari sekarang Kita sadarnya nanti sudah terlambat Kembali lagi ke cerita Instagram live tadi Karena saya harus membagikan materi tentang kedokteran Saya belajar lagi Dan saya tidak akan lupa sampai sekarang Ada satu kalimat yang waktu itu saya pelajari Yang betul-betul menyambar saya seperti petir It struck me like lightning Kalimat tersebut bilang begini Berbicara tentang faktor risiko Artinya hal apa sih yang menyebabkan seseorang itu Lebih mungkin terkena osteoporosis Dan nantinya patah tulang di hari tua Ternyata faktor risiko terbesar Untuk kita mendapatkan osteoporosis Adalah kegagalan mencapai puncak masa tulang Di usia 20-30 tahun Saya ulangi lagi Kegagalan mencapai puncak masa tulang Di usia 20-30 tahun Gimana cara mencapai puncak masa tulang tersebut? Dengan berolahraga Jadi puncak masa tulang ini Atau peak bone mass Sebenarnya bekerjanya seperti ini Di usia 20-30 Kita akan menabung tulang Sampai tercapai puncak masa tulang kita Di usia 30-an Sebelum akhirnya Dia akan merosot perlahan-lahan Mengeropos terus tulang kita Sampai suatu saat kita meninggal Nah disinilah ilmu finance masuk lagi Ilmu keuangan masuk lagi Jadi untuk teman-teman yang memiliki latar belakang ekonomi Atau punya ketertarikan khusus di bidang keuangan Ada sebuah konsep yang namanya Time value of money Nilai waktu uang Nilai waktu uang ini apa? Simply mau bilang bahwa Uang yang kita miliki hari ini Akan selalu memiliki nilai yang lebih besar Daripada nilai uang tersebut besok Sederhananya 5.000 rupiah yang saya punya hari ini Nilainya akan selalu lebih tinggi Dari 5.000 rupiah 5 tahun lagi 1.000.000 rupiah yang saya miliki hari ini Akan selalu memiliki nilai yang lebih Dari nilai 1.010.000 tahun lagi Kenapa? Karena ada inflasi Karena uang hari ini Kalau kita investasikan Bisa memiliki return atau imbal hasil Yang dibilang uang bekerja untuk kita Mencari uang lagi Sehingga ada konsep ini Time value of money Nah kembali ke kenyataan tadi Bahwa kita harus menabung masa tulang Saya jadi tersadar Saya terbuka matanya Bahwa di samping time value of money Ada juga time value of health Atau nilai waktu kesehatan Yang berarti Waktu yang kita luangkan Dan untuk berolahraga di usia 20-30 Itu akan memiliki nilai yang lebih Dan memberikan kita kualitas hidup yang jauh lebih baik Di masa tua kita Karena tadi kita sudah menabung tulang Di usia 20-30 tahun Nah disinilah masuk sebuah masalah yang menurut saya cukup besar Karena apa yang biasanya terjadi Pada saat seseorang menginjak usia 20-30 Betul Seseorang akan lulus kuliah Bekerja Mencari nafkah Mulai menghidupi keluarganya Sehingga tanpa disadari Mindset kita akan langsung Oke saya harus cari duit Saya harus cari uang Saya harus menabung Saya harus mempersiapkan Masa pensiun saya nanti Karena saya masih seger sekarang Di usia 20-30 Saya masih sehat Yang kita pikirkan hanya time value of money Tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada juga Time value of health Kita gak akan selamanya umur 20-30 Kita hanya dapat kesempatan itu sekali Pertanyaannya apakah kita menggunakannya untuk berolahraga Atau hanya untuk konsentrasi tadi mencari uang Kalau misalnya kita bicara mengenai time value of money Artinya kita harus mulai mencari waktu untuk berolahraga Dan tadi kan dokter bilang bahwa Kita akan konsentrasinya ke pekerjaan Saya berangkat subuh pulang udah gelap Waktunya dari mana? Nah bicara mengenai waktu ini Saya mau ajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan screen time Screen time itu apa? Kita sekarang hidup di dunia revolusi industri 4.0 Dimana segala sesuatu kita lakukan melalui gadget Dari HP, tablet, laptop, dan lain sebagainya Dan jumlah waktu yang kita luangkan dalam satu hari Untuk melihat gadget Itu disebut dengan screen time Screen time per day Berapa banyak yang kita luangkan untuk melihat gadget per hari Dan ternyata rata-rata Setiap orang meluangkan waktu Berapa lama? Kira-kira 3 jam 15 menit Ya ini sudah ada studinya 3 jam 15 menit untuk melihat HP Oke Dan saya pribadi Kalau saya sedang engage di sosial media Itu bahkan bisa sampai 5 sampai 7 jam Kita ambil rata-rata aja deh 3 jam 15 menit 3 jam lah kita ambil Artinya Kita punya 6 kali 30 menit Kenapa sih dari tadi 30 menit yang dipilih? Karena ternyata setelah saya pelajari lagi Olahraga ini bukan olahraga yang berat Cukup dengan olahraga dengan intensitas sedang Dengan durasi 30 menit Itu sudah cukup Dan buat saya Itu sesederhana Seseorang beli exercise mat Atau yoga mat Kemudian pasang YouTube Lihat tutorial bagaimana cara berolahraga di rumah Ada aplikasi juga sekarang yang bisa kita lihat Sehingga Seseorang bisa dengan mudah Mengkonversi 30 menit yang tadinya Untuk lihat gadget Untuk jadi kesempatan Untuk berolahraga Supaya tadi nabung masa tulang untuk kualitas hidup di masa tua Jadi screen time ini penting Atau misalnya diibaratkan seseorang suka nonton film serial Atau drama Korea lah sekarang yang sering ditonton Satu episode kurang lebih satu jam Biasanya sih orang gak nonton satu episode aja Dia lanjut ke episode berikutnya Jadi mungkin satu hari dua episode lah Jadi punya dua jam Dia punya empat kali Tiga puluh menit Yang bisa diubah untuk Berolahraga Setiap orang faktanya memiliki jumlah jam Dalam satu hari yang sama Kita punya 24 jam Gak ada yang dapat lebih Artinya kalau dikonversi jadi 30 menit Kita punya 48 kali 30 menit Masa kita gak punya Seper 48 aja Dari hari kita Yang kita luangkan Untuk Ambil yoga mat Exercise mat Kemudian loncat jumping jacks Atau melakukan burpees Atau loncat high knees Olahraga-olahraga yang sederhana Tidak perlu harus ke gym Tidak perlu artinya harus lari 10 km Tidak perlu harus bisa pull up 50 kali Push up 100 kali Banyak hal-hal sederhana Yang bisa kita lakukan di rumah Dalam waktu 30 menit Beberapa waktu lalu Saya melihat sebuah iklan layanan masyarakat Yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada Yang membandingkan Antara hidup orang tua Yang tidak rutin berolahraga Dan yang rutin berolahraga Jadi video tersebut membandingkan Orang yang sama Aktor yang sama Di satu sisi ada seorang kakek Yang hidupnya di panti jompo Harus ada kabel oksigen Dan kemudian harus didorong dengan kursi roda Kemana-mana Di sebelah kanannya Di saat yang bersamaan Ada seorang kakek yang masih bisa bersepeda Ke rumah anaknya Masih bisa bermain bersama cucunya di halaman Dan kemudian iklan tersebut ditutup dengan Bagaimana Anda mau menjalani Lima tahun terakhir Di dalam hidup Anda Dan sekarang Saya sudah membagikan Kepada teman-teman sekalian Fakta-faktanya Bahwa osteoporosis itu Membunuh dan merenggut Kualitas hidup kita Perlahan-lahan Dan kemudian Ada kesempatan di usia 20-30 tahun Dimana kita bisa menabung masa tulang tadi Untuk kualitas hidup Di masa tua nanti Kenali konsep yang dinamakan Time value of health Jangan Hanya berpikir tentang Time value of money terus Dan saya akan menutup dengan Sebuah pertanyaan Apakah Kita rela Meluangkan 30 menit saja Di dalam satu hari Demi hari tua kita Yang berkualitas Jauh lebih baik Saya Jefta Tobing Dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih